Intro Wilayah Kabupaten Teraja Utara diketahui marak pelanggaran lalu lintas terbukti hanya dalam kurun waktu beberapa hari digelarnya Operasi Patu 2020 tercatat sudah 205 pengendara yang ditilang pihak kepolisian Penilangan itu diungkapkan Kasat Lantas Polrestor Raja Utara AKT Samuel Tolongan dalam rangka Operasi Patu yang telah digelar sejak Kamis 23 Juli 2020 lalu Selain melakukan penilangan, sebanyak 120 pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran berlalu lintas juga diberikan surat teguran Tercatat pengendara yang ditilang karena tidak menggunakan helm tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tidak mempunyai sim serta pengendara yang melawan arus Operasi Patu digelar tersebut berlokasi di depan kantor Samsat Raja Utara dengan melibatkan personil gabungan Polrestor Raja Utara untuk menindak pengendara roda 2 yang tak menggunakan helm melawan arus dan pengendara di bawah umur Ini kita melaksanakan kegiatan operasi ini di Jalan Poros tujuannya karena ada beberapa kendaraan yang dari luar Toraja Utara itu masuk bisa kita lakukan peneritipan di sini terlihat memang banyak ada yang masih belum menggunakan helm kita mulai hentikan kemudian kita lakukan penilangan kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lain yang diluar dari prioritas tetap kami laksanakan tindakan seperti itu kemudian kami turun bersama fungsi lain di luar lalu lintas ada dari Proposawara kemudian dari Dinas Pendapatan Daerah selamat menikmati